Kontroversi yang terjadi di pondok pesantren Al-Zaitun mendapat perhatian dari Majulis Ulama Indonesia. Wakil Ketua MUI Pusat Anwar Abbas mengatakan, pihaknya sudah membentuk tim untuk mengkaji dugaan aliran sesat di Al-Zaitun. Menurut Anwar, tim pengkajian yang dibentuk kini sudah melakukan persiapan, terutama untuk pengumpulan data dan fakta terkait pondok pes Al-Zaitun. Sebelumnya, Gubernur Jawa Parat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi. Anggota tim juga termasuk dari MUI, Ormas Islam, Kemenang, Polisi, hingga TNI. Nantinya tim akan bekerja selama 30 hari ke depan untuk mengusut dugaan penyimpangan di Al-Zaitun. Ridwan Kamil meminta agar pimpinan pondok pes bersikap kooperatif saat investigasi berlangsung. Sebab selama ini pihak pondok pes selalu menolak jika diajak berdialog terkait polemik yang terjadi. Diketahui pondok pes Al-Zaitun di Indramayu Jawa Parat belakangan ramai dibicarakan. Hal ini karena sejumlah kegiatan berbeda dari kebanyakan umat Islam pada umumnya. Selain itu, pernyataan pimpinan pondok pes yakni Panjiku Milang juga menuai kontroversi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.